Siapa sih wanita di dunia ini yang tak ingin kelihatan cantik? Jujur, saya sendiri juga kepengen kok. Gak heran sih kalau wanita rela untuk melakukan hal apapun demi kelihatan cantik dan menawai. Banyak cara untuk mendapatkan wajah yang cantik dan beberapa metode diantaranya terbilang ekstrim dan bisa dibilang agak gila. Nah berikut ini hal unik yang dilakukan oleh banyak wanita agar terlihat cantik. Hei, tapi sebelum lebih lanjut, tekan tombol subscribe-nya dulu ya dan aktifkan lonceng notifikasimu. Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Update Pro. Operasi Plastik Operasi Plastik sudah marak dilakukan, bahkan di Indonesia. Sehingga hal ini bukan lagi menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, terutama di dunia kecantikan. Operasi Plastik sering dianggap jalan pintas untuk memperbaiki penampilan. Banyak orang yang terutama wanita-wanita di kota besar, memandang Operasi Plastik untuk tujuan estetika bukanlah sesuatu lagi. Karena masalah kecantikan adalah masalah sensitif dan penting. Contohnya seperti Nikita Mirzani. Artis kontroversial yang satu ini juga secara terang-terangan mengakui dirinya melakukan operasi plastik pada bagian wajah dan juga melakukannya pada bagian hidup. By the way, ingat dengan kasus tentang operasi plastik yang terjadi baru-baru ini nggak? Tapi nenek-nenek lo yang melakukannya? Vampire Facial Kalau kalian adalah salah satu penyuka kegiatan facial dan selalu mengikuti tren kekinian, kalian tentunya pasti tahu perawatan apa yang kita maksud. Bisa nggak kalian menyebutkannya dengan benar? Jenis perawatan tersebut bernama Vampire Facial. Dari namanya saja sudah terdengar aneh kan? Jadi perawatan facial ini menggunakan darah kita sebagai komponen utamanya. Jadi setelah darah kita diambil dari pembuluh darah vena, kemudian diproses sedemikian rupa, sehingga sel darah merah dan trombosit terpisah. Kemudian darah diusapkan ke seluruh wajah kita. Dan nantinya penggunanya memiliki kulit yang tetap kenyal dan bebas noda. Salah satu artis yang melakukan ini dari keluarga Kadarsian, yaitu Kim. Tahu kan? Tanam Benang Alasan rata-rata yang dialami wanita ketika bangun pagi dan menatap wajahnya di cermin adalah merasa wajah terlihat letih, tanpa semangat hidup, dan banyak kerutan di wajah. Betul nggak? Maka dari itu banyak wanita melakukan treatment yang namanya tanam benang. Perawatan ini kerap dijalani untuk membuat wajah terlihat lebih mudah. Seperti mengencangkan kulit dan menghilangkan keriput. Meramanyakan kulit dengan tanam benang tidak membutuhkan banyak tindakan pada jaringan kulit. Selain itu, proses pengerjaan dan waktu pemulihannya lebih cepat. Prosedurnya tidak menyakitkan serta harganya tidak menguras kantor dibandingkan dengan operasi plastik. Sudah banyak kok artis Indonesia yang menjalani treatment ini. Seperti Nikita Mirzani dan juga Rina Nose. Perawatan dengan menggunakan lintah Pernahkah kalian membayangkan lintah si penghisap darah merayap di wajah kalian? Bukan untuk menakut-nakuti, namun lintah memang digunakan sebagai salah satu treatment kosmetik. Cara ini memang kurang lazim dan dianggap ekstrim di Indonesia. Namun di negara-negara maju, treatment ini tidak hanya dilakukan di bidang kecantikan saja. Namun sudah merambah untuk mengembati berbagai macam gangguan kesehatan. Salah satu artis Hollywood yang melakukan treatment ini adalah Demi Moore. Menurut dia, banyak manfaat yang bisa didapatkan dengan melakukan terapi lintah. Apalagi air liur pada lintah mengandung zat antiseptik anastasi. Dan membuat orang yang melakukan terapi tidak merasakan sakit. Karena lintah memiliki enzim yang saat menggigit kulit kalian. Enzim tersebut masuk ke dalam darah dan itu yang akan mendetoksifikasi darah kalian. Gimana? Tertarik nggak nyobain digigit-gigit sama lintah? Memakai korset Bagi sebagian wanita, perut yang membuncit tentu akan membuat penampilan tubuh kita tak sedap untuk dipandang. Nah, untuk mengatasinya tentu harus melakukan olahraga dengan rutin atau menata kembali pola makan agar lebih sehat. Selain itu, ada sebagian wanita yang memilih untuk menggunakan korset agar perutnya segera cepat langsing. Sebenarnya bukan langsing sih, tapi lebih membantu memperbaiki postur tubuh kalian. Nah, ketika membentuk tubuh dengan korset, maka seseorang dapat berdiri dalam posisi yang sempurna. Namun, menggunakan korset ini juga sangatlah menyakitkan. Karena saat menggunakan korset yang sangat kencang, membuat kalian sulit bernafas. Duh, sampai segitunya ya, kepengen langsing? Facial AP Jika ingin cantik, maka wanita harus mau menanggung rasa sakit yang disebabkan oleh terapi kecantikan yang mereka jalani. Di dunia ini ada berbagai macam terapi kecantikan yang kadang membuat orang geleng-geleng kepala. Misalnya yang ada di China, yaitu facial api, atau lebih dikenal sebagai huo liao. Cara perawatan kecantikan ini adalah dengan meletakkan handuk pada bagian tubuh yang lelah. Kemudian, atas handuk tersebut diberi sebuah remuan rahasia dan diberi sedikit cairan. Setelah itu, barulah dinyalakan apinya. Fungsi dari api yang dibakar di muka ini adalah memberikan relaksasi pada bagian tubuh yang ingin diterapi. Hmm, aneh-aneh juga ya. Kalau kebakar yang lain, gimana tuh? Minum urine enjing setiap hari Mau tau nggak resep mendapatkan dua aja yang mulus, bebas kusam, dan bercahaya tanpa kesalon? Resepnya adalah minum urine enjing setiap hari. Seperti yang dilakukan oleh seorang wanita asal Amerika Serikat bernama Lin Liu. Dia mengaku sama sekali tak pernah pergi untuk merawat diri ke salon kecantikan. Yang ia lakukan hanyalah meminum air urine anjing alias air kencing. Ternyata kandungan dalam kencing anjing mengandung vitamin A, vitamin E, dan 10 gram kalsium. Dan terbukti juga menyembuhkan penyakit kanker. Kata Lin Liu. Iyo, sangat menjijikan ya. Gimana? Berani coba? Nah, itu tadi hal paling unik yang akan dilakukan wanita demi tampil cantik menurut Update Pro. Kalau menurut kalian ada lagi hal lainnya, silakan berpendapat di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa like dan share video ini jika kamu suka. Thank you, Update Lovers!